Tersedak sate sapi, seorang ibu paruh baya di Tasik Malaya harus dilarikan ke rumah sakit. Meski tidak menutup penuh saluran pernafasan, korban kesulitan makan dan minum. Diketahui daging sapi yang dimakan merupakan pembagian daging kurban. Rukoyah, ibu berusia 56 tahun, warga Nangerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasik Malaya, harus dievakuasi ke rumah sakit pada hari Senin. Wanita paruh baya ini tersedak sate sapi saat makan pagi. Meski bisa bernafas, korban alami kesulitan untuk makan dan minum. Korban diketahui konsumsi sate sisa pembagian daging kurban. Akibat tidak memiliki gigi lengkap, sate langsung tertelan saat dikonsumsi. Iya, nyatainya malam, sisa anak-anaknya. Anak-anaknya pagi pagi dimakan. Itu? Pasar, itu gede emang? Gede, segini. Oh gitu, sejebol gitu ya? Iya. Dek, nyangkut gitu? Iya. Karena gaji. Oh gaji. Dinempel. Dinempel. Korban sempat mendapat perawatan di RSUD SMC Kabupaten Tasik Malaya. Dokter menjelaskan potongan daging sapi menyubat esofagus atau saluran antara tenggorokan dan lambung. Alhasil tindakan medis yang harus dilakukan dengan cara menyedot atau mendorong potongan daging menggunakan esofagus kopi. Korban akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo, kota Tasik Malaya akibat ketiadaan alat. Beruntung rukoyah bisa diselamatkan setelah daging dikeluarkan. Kondisinya berangsur membaik saat jalani perawatan. Deden Rahadian, Tasik Malaya.